Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Busuk Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita kali ini saya ambil dari salah seorang teman Bukan teman dari saya Tapi ini teman dari teman nenekku dulu Cerita kali ini juga menurut saya seram Kalau cerita-cerita sebelumnya melibatkan orang lain untuk membantu Kali ini melibatkan orang lain tapi dengan tujuan berbeda Orang lain itu akan diwariskan sebuah ilmu pesugihan Ilmu yang akan membuat semuanya hancur Namanya Isna, seorang janda yang mempunyai satu anak Dia ditinggal mati oleh suaminya ketika anaknya baru berusia 2 tahun Usianya kala itu sekitar 35 tahunan Dan usia anaknya sudah menginjak 9 tahun Dia bekerja di daerah perkotaan sebagai pengasuh anak Dan merangkap menjadi pembantu di sebuah rumah yang lumayan besar Majikannya adalah pasangan suami istri bekerja keras Sehingga jarang punya kesempatan untuk mengasuh anak mereka sendiri Isna ini sudah bekerja lumayan lama di rumah itu Sudah sekitar 2 tahunan lebih Dan setiap malamnya Setelah majikannya datang Isna akan pulang ke rumahnya yang berjarak 30 km dari rumah tempatnya bekerja Dan hari itu Kebetulan sekali suami istri majikan Isna tersebut Sudah pulang ke rumah Meski jam baru menunjukkan pukul 3 sore Masih ada waktu 2 jam lagi baru Isna boleh pulang Di ruang keluarga Isna diminta Mengurut atau memijat isi istri Di sana mereka juga mengajak Isna untuk mengobrol Aku tidak menyangka ya Ternyata kekayaan keluarga Pak Warta dari hasil pesugihan Kata Bu Salwan Nama Samaran Sebut saja begitu Memangnya kenapa Bu? Tanya Isna penasaran Karena dia tahu keluarga Pak Warta Memang sering berkunjung ke rumah majikannya itu Bahkan sempat beberapa kali Memberinya uang yang lumayan banyak Itu loh Ternyata mereka itu kekayaannya Hasil dari pesugihan Bukan karena giat bekerja Tapi itu tidak masalah sih menurutku Itu kan hak mereka Hanya saja yang jadi pikiranku saat ini adalah Keadaan Bu Wartanya Kata Bu Salwa seraya berkidik Memangnya Bu Warta kenapa Bu? Tanya Isna mulai penasaran Itu Kepalanya lepas Sementara tubuhnya sudah membusuk Tapi tidak mati kan aneh Jawab Bu Salwa Tapi kata Pak Warta Dia akan memberikan sebuah rumah lengkap Dengan isinya Dua buah mobil pribadi Dua buah motor Dan uang tunai seratus juta rupiah Bagi siapapun yang mau menggantikan kajian itu Saud Pak Hindra Nama Samaran Suami Bu Salwa Isna terdiam mendengar hadiah Yang akan diberikan oleh Pak Warta Itu maksudnya Kajian seperti apa Pak? Tanya Isna penasaran Pak Hindra dan Bu Salwa saling berpandangan Aduh Kalau dijelaskan disini Aku juga kurang enak Kalau kamu penasaran Kamu bisa datang ke rumah Pak Warta besok Bareng kami Gimana? Kata Bu Salwa Isna terdiam sejenak Sebelum akhirnya mengiakan Kalau aku sampai mendapatkan uang sebanyak itu Aku bisa membagiakan anakku Batin Isna Besokan harinya Pagi-pagi sekali Isna sudah berada di rumah majikannya Sekitar pukul 9 pagi Mereka pun berangkat ke rumah keluarga Pak Warta Dengan menggunakan mobil pribadi milik keluarga Pak Hindra Sekitar setengah jam perjalanan Mereka pun sampai Di alaman rumah mewah Pak Warta Isna tercengang melihat rumah Pak Warta Rumah itu mewah dan besar Saat mereka tiba di depan pintu Mereka langsung disambut oleh Pak Warta Mereka pun diajak masuk ke dalam sebuah kamar Kamar itu luas dan besar Ternyata itu adalah kamar khusus untuk Bu Warta Isna kaget Melihat pemandangan di dalam kamar tersebut Di sana tubuh Bu Warta diselimuti dengan selimut tebal Sementara kepalanya berada di bantal Sekilas tidak ada yang aneh Sama seperti orang sakit pada umumnya Namun saat dilihat lebih jelas Ternyata letak tubuh dan kepalanya itu Agak jauh jaraknya Isna merinding saat menyadari hal itu Bagaimana Is, apakah kamu berminat untuk menggantikan kajian itu? Supaya istriku bisa mati dengan tenang Kata Pak Warta tiba-tiba Isna yang ditanya seperti itu menjadi gelagapan Tidak tahu harus menjawab apa Dia memang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan Namun di sisi lain Dia juga takut setelah melihat keadaan Bu Warta yang seperti itu Maaf pak, saya tidak berani Jawab Isna pelan Nampak gurat kekecewaan di wajah Pak Warta Saat mendengar jawaban Isna Sepulangnya Isna dari rumah Pak Warta Malam harinya dia menceritakan semua yang dia lihat pada ibunya Hingga akhirnya cerita itu menyebar di desa Isna Banyak yang mengomentari entah itu buruk ataupun baik Dan ada pula yang tidak peduli Malam itu Isna kedatangan tamu namanya Miswanto Warga desa yang tinggal di ujung desa Dia itu sudah punya istri dan anak Tapi sayang istrinya pergi meninggalkan Miswanto dan anaknya Jadi sedikit cerita Miswanto ini bekerja sebagai kuli angkut di pasar Penghasilannya per hari pun tergolong kecil Istri Miswanto ini lumayan cantik Hingga suatu hari dia kedapatan selingkuh dengan seorang lelaki Yakni mantan kekasihnya dulu Dan setelah ketahuan oleh Miswanto Istrinya ini pergi bersama mantannya itu Meninggalkan Miswanto dan anaknya Sebelum pergi istrinya mengatakan bahwa dia sudah tidak sanggup hidup dengan Miswanto Yang hidupnya pas-pasan Isna aku mau tanya tentang cerita yang beredar itu Apa benar? Tanya Miswanto yang sengaja bertamu ke rumah Isna di malam itu Isna mengangguk Iya toh aku bahkan ditawari untuk menggantikannya Jujur sih aku kepingin tapi takut Apa sekarang tidak ada yang mau menggantikannya Is? Tanya Miswanto antusias Aku dengar dari majikan ku sih katanya tidak ada Karena setiap yang datang kesana pasti langsung membatalkan Mungkin mereka takut melihat keadaan Bu Harta Bahkan sekarang katanya Tubuh Bu Harta sudah benar-benar membusuk Karena tidak ada yang mau menggantikan dia Kata Isna Aku tidak peduli Is Aku akan melakukan apa saja yang penting Aku dan anakku bisa kaya raya Kalau masih bisa bekerja lebih baik jangan toh Pikirkan anakmu Kalau kau kenapa-napa Nasib anakmu bagaimana? Isna Aku sudah capek Aku sudah tidak tahan dihina dan diejek Karena aku orang miskin Bahkan istriku saja sampai pergi meninggalkan aku dengan lelaki lain Ucap Miswanto sedih Tapi kaya dengan cara seperti itu Tidak akan membuatmu tenang toh Kau akan terus dikejar-kejar rasa takutmu Aku sarankan padamu Lebih baik jangan Kata Isna Aku tidak peduli lagi Yang aku mau kau bantu aku Dan jika aku sudah mendapatkan hadiahnya Aku akan membaginya denganmu Bagaimana? Kau setuju? Kata Miswanto menawarkan Isna berpikir sejenak Aku memang butuh uang toh Tapi kalau caranya seperti itu Aku tidak mau Bukan karena aku soalim Tapi alasan utamanya itu Karena aku takut dengan konsekuensinya itu Kita tidak akan bisa mati sebelum ada orang lain Yang mau menggantikan kita Jadi bagaimana? Apakah kau bersedia mengantarku ke tempat orang itu? Tanya Miswanto lagi Isna menarik nafas panjang Tapi aku cuma mengantarkan ya Aku tidak mau ikut campur Apalagi sampai bertanggung jawab nantinya Miswanto mengangguk Ya aku janji tidak akan melibatkan kamu Apapun yang akan terjadi nanti padaku Baiklah besok akan aku antarkau ke sana Kata Isna mengiakan Sepulangnya Miswanto Isna berpikir Kurasa tidak ada salahnya Jika aku mengantar Miswanto besok Pasti setelah melihat keadaan buharta Dia akan takut Dan membatalkan keinginannya itu Pagi-pagi sekali Isna dikagetkan Dengan ketukan di pintu rumahnya Ternyata itu adalah Miswanto yang sudah berpakaian rapi Pagi sekali toh Aku saja baru selesai mandi Kata Isna seraya membukakan pintu Sengaja Is Biar nanti kamu tidak lama menungguku Singkat cerita setelah selesai sarapan Isna langsung mengajak Miswanto Untuk pergi mengantar Miswanto Ke rumah Pak Warta Karena memang hari itu Isna sedang libur kerja Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat Dan perjalanan mereka pun terasa singkat Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah mewah dan besar Milik keluarga Pak Warta Untuk beberapa saat Miswanto terkagum-kagum Berdiri mematung melihat rumah besar itu Ayo tok Sesampainya di dalam rumah Isna dan Miswanto dipersilakan masuk Oleh seseorang pembantu di rumah itu Beberapa saat menunggu Akhirnya Pak Warta menghampiri mereka berdua Ada apa? Begini Pak Isna hanya mengantar saya Sayalah yang punya kepentingan untuk menemui Bapak Saya ingin memenuhi persyaratan Agar saya bisa mendapatkan hadiah yang Kata Isna itu Pak Pak Warta mengerutkan kening Perlahan-lahan bibirnya tersenyum Apa kamu yakin? Saya sudah bosan dengan orang-orang yang datang ke rumah ini Tapi setelah mereka melihat keadaan istriku Mereka dengan mudahnya mengatakan tidak jadi Saya pastikan bahwa saya tidak seperti itu Jawab Miswanto mantap Baik Gua harap memang begitu Apa saja persyaratan yang harus saya penuhi Pak? Pertama Kamu harus hafal sebuah mantra Dan kedua Kamu harus menelan sesuatu yang akan keluar dari mulut istriku Ketika mantra itu kamu ucapkan di telinganya Hanya itu saja Jawab Pak Warta Miswanto menetap Isna lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Pak Warta Tok Ujar Isna Kalau sudah selesai kamu boleh pulang kok Is Ujar Pak Warta Mendengar itu Isna paham Dan dia pun segera pamit meninggalkan Miswanto disana Sepanjang perjalanan Isna makin kepikiran dengan Miswanto Dia benar-benar nekat Tujuh hari berlalu Hari Miswanto pulang ke kampung dengan mengendari sebuah mobil mewah Ini zaman dulu ya Mobilnya pun mobil zaman dulu Semua warga desa tercengang melihat mobil itu Ditambah lagi saat mereka melihat orang yang keluar dari mobil Disini Miswanto disupirin Soalnya dia gak bisa nyetir Miswanto berjalan sambil mengipas-ngipaskan uang Dia juga mampir ke warung-warung tempat dia ngutang Disana dia membayar lunas semua utangnya yang berjumlah 90 ribu Terima kasih sudah mau memberikan pinjaman kepada saya Ujar Miswanto Seraya memberikan uang 200 ribu pada pemilik warung tersebut Hari itu juga berita tentang Miswanto yang menjadi orang kaya mendadak Setelah menghilang selama tujuh hari menyebar ke seluruh desa Tentu saja banyak yang menganggap itu aneh Bahkan ada yang menuduh jika Miswanto itu sudah bekerja Sebagai penyalur kupu-kupu malam Dan tidak sedikit juga yang mengatakan kalau kekayaan itu didapat Dari pesukihan dan lain-lain Tidak lupa Miswanto juga mendatangi rumah Isna Dan kebetulan Isna sudah pulang dari rumah majikannya Isna, aku ingin memberikan hadiah motor untukmu Sebagai tanda rasa terima kasihku Karena kau telah mengantarku menemui Pak Warta Ujar Miswanto Isna mengerutkan keningnya Lalu bagaimana keadaan Bu Warta, Tok? Dia sudah meninggal Beberapa menit setelah aku menelan benda yang keluar dari mulutnya Isna menunjukkan ekspresi wajah Jiji Saat mendengar perkataan Miswanto Ini kuncinya, kau bisa belajar di alaman rumah baru ku, Is Kata Miswanto seraya menaruh kunci motor itu di depan Isna Isna menolaknya Aku tidak butuh ini, Tok Ambil saja Aku cuma mengantarkanmu, tidak ada maksud lain Oh iya Is, aku kan belum dapat membantu Apa kamu mau bekerja di rumahku? Kalau masalah gaji, jangan dipikirkan Karena gajimu akan kubayar tiga kali lipat dari tempatmu bekerja sekarang Ujar Miswanto menawarkan Isna tersenyum Bukan masalah gaji, Tok Tapi aku sudah sangat nyaman bekerja di tempatku sekarang Jawab Isna menolak halus Yakin kamu? Tidak butuh uang? Aku memang butuh uang, Tok Tapi untuk keluar dari pekerjaanku sekarang Aku tidak mau Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu Mungkin besok aku dan keluarga ku akan pindah ke rumah baru kami Ingat ya Is Kalau kamu butuh uang, datang saja ke rumahku Ceritanya baru dimulai dari sini Sepertinya Miswanto Isna menutup pintu rumahnya Lalu masuk ke dalam kamar Di sana dia merenungi sikap Miswanto Memang ya Kalau orang sudah jadi kaya itu sombong Bulan berganti tahun pun berlalu Sekarang Miswanto sudah menjadi juragan Bahkan orang terkaya di kampungnya Meskipun dia tinggal di daerah perkotaan Namun hampir semua tanah dan persawaan di desanya sudah dia beli Tentu dengan harga yang sangat tinggi untuk setiap hektarnya Kamu sudah berbeda sekarang Tok Tidak seperti Wanto yang aku kenal dulu Ujar Isna sambil tersenyum kejut Perubahan itu wajar Is Oh iya, kemarin mantan istriku ada datang lagi ke rumahku Aku tidak tahu dia dapat alamatku dari mana Tiba-tiba Miswanto terbatuk-batuk Sambil memegangi lehernya Miswanto segera berjalan pergi meninggalkan Isna yang heran Dengan tingkah Miswanto yang dia rasa cukup aneh Kenapa kalau cuma batuk biasa harus pergi begitu? Tok, Wanto Namun Miswanto terus berjalan Tidak menanggapi Isna yang memanggil-manggilnya itu Isna berusaha mengejar Miswanto Setelah dekat Isna kaget Memandangi wajah Miswanto yang pucat Kau kenapa Tok? Tanya Isna khawatir Ayo, aku antar Singkat cerita Isna pun membawa Miswanto yang masih terus saja memegangi lehernya Kau kenapa sih Tok? Kau sakit? Awalnya Miswanto ragu-ragu untuk menceritakan apa yang dia alami Namun karena Isna tahu awal mulanya Dan juga Isna adalah temannya Miswanto pun menceritakan semuanya Aku terlambat mencari tumbal Is Seharusnya setiap tiga kali malam Jumat Aku harus meminum darah orang melahirkan Atau memakan janin yang berusia tiga bulan Isna terperajat kaget mendengar perkataan Miswanto Awalnya Isna tidak percaya Namun karena ini dia dengar langsung dari mulut Miswanto Dia pun percaya Lalu jika kau tidak mencari tumbalnya Akan terjadi apa? Aku akan bernasib sama seperti Bu Warta Is Aku bingung Aku tidak tahu harus mencari orang melahirkan Ataupun orang hamil tiga bulan di mana Makanya Sejak awal aku sudah melarangmu Tok Aku tidak ingin kejadian seperti Bu Warta itu terjadi padamu Miswanto terdiam Pikirannya melayang Antara menyesal dan takut Tiba-tiba Miswanto bertingkah aneh lagi Dia bertingkah seperti sedang mencium aroma sesuatu Isna juga ikut-ikutan berusaha mencari aroma apa yang dicium oleh Miswanto Tapi percuma tidak tercium apa-apa olehnya Ada apa sih Tok? Aku mencium bau darah orang hamil Isna mengerutkan keningnya saat mendengar jawaban Miswanto Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang perempuan hamil yang ternyata itu adalah adik dari Isna Itu adikku Tok Eh aku duluan ya kak Ujar adiknya Isna Miswanto menatap lekat ke arah perempuan itu Jangan macam-macam dengan adikku Tok Aku tidak akan pernah memaafkanmu Jika terjadi apa-apa pada kandungannya Ujar Isna mengancam Aku butuh ini Is Aku akan membayar berapapun Tidak semuanya bisa dibayar atau disokok dengan uangmu itu Tok Bentak Isna sebelum pergi meninggalkan Miswanto Semenjak hari itu Isna menjadi takut dan terus kepikiran Tentang perkataan Miswanto Bagaimana jika dia benar-benar akan menjadikan adikku tumbal? Batin Isna cemas memikirkan adiknya Di lain rumah malam itu adiknya Isna sedang menunggu suaminya pulang kerja Dia duduk di dalam kamar Hanya ditemani seekor kucing belang tiga miliknya dan suaminya Oh iya, adiknya Isna ini setelah menikah Dia ikut suaminya tinggal di sebuah rumah kontrakan Jadi berpisah dari Isna ataupun orang tuanya Suara kucingnya sambil terus mundar-mandir melihat keluar jendela kamar Blak! Tiba-tiba terdengar suara pendai terjatuh di luar jendela Kucing belang tiga itu semakin terlihat gelisah Bulu-bulu kucing itu berdiri Lalu dengan suara seperti marah Tahu kan, suara kucing kalau marah gimana? Terus menatap lekat ke arah jendela kamar Adiknya Isna ini melihat kucingnya begitu Dia cuma duduk diam aja Maklumkan, gak tahu apa-apa Blak! Suara di depan jendela semakin keras terdengar Apa itu kamu, ah? Tanya adiknya Isna seraya berjalan ke arah jendela Kucing itu bersuara semakin keras Saat adiknya mulai menyentuh kucing Saya gak tahu ini namanya apa di tempat kalian Kucing itu juga mencakar tangan adiknya Isna Saat dia mau membuka jendela tersebut Dari luar terdengar suara-suara aneh Yang membuat adiknya Isna ini jadi takut Seperti ada suara-suara air yang menetes ke lantai Padahal malam itu tidak sedang hujan Malahan cuacanya sangat cerah Adiknya Isna ini pun Segera berjalan kembali ke kasurnya Menutup wajahnya dengan bantal Sementara di jendela masih terdengar suara-suara aneh Kucingnya masih mengeong-ngeong dan mondar-mandir di depan jendela Saat adiknya Isna mengintip dari balik bantal Yang menutupi wajahnya Tiba-tiba dari lubang-lubang di atas jendela Terlihat sesuatu berwarna merah Muncul dari situ Yang membuat adiknya Isna ini semakin ketakutan Bersamaan dengan itu terdengar suara kucing-kucing dari luar rumah Mereka mengeong secara bersamaan Dan suara ngeongan itu terdengar Seperti mengusir sesuatu Dan beberapa saat kemudian Terdengar ngeongan keras kucing-kucing itu Dan beberapa di antaranya seperti sedang sekarat Menyadari ada makhluk mengerikan yang mengintainya Adiknya Isna pun memberanikan diri berteriak meminta tolong Dan beberapa saat dia berteriak Datanglah beberapa orang warga sekitar Apa itu? Apa itu? Teriak mereka bersamaan Dan bersamaan dengan itu Terdengar sesuatu yang kabur dari luar jendelanya Tak, tak, tak Kau baik-baik saja Tanya orang-orang yang mendengar teriakan adiknya Isna tadi mengetuk pintu Dengan tubuh yang gemetar dia berjalan ke arah pintu Lalu membukanya Di sana sudah ada beberapa warga Yang sepertinya baru pulang dari sawah Saya, saya takut pak Tadi ada suara-suara anak di luar jendela Kucing saya pun juga menjadi beringas Ujar adiknya Isna seraya menunjuk ke dalam rumah Ya, tadi kami melihat ada sesuatu di luar jendelamu Jawab salah satu orang Salah satu warga bermaksud untuk memeriksa apa yang terjadi di jendela kamar itu Dan setelah orang itu berada di depan jendela Dia nampak kaget melihat apa yang ada di sana Ada tiga ekor kucing mati Adiknya Isna dan beberapa orang lainnya pun berjalan Ke arah orang yang berada di depan jendela itu Adiknya Isna sangat kaget Sekaligus sedih melihat kucing-kucing itu mati Astagfirullah, ini kan kucing liar yang sering saya kasih makan pak Ucap adiknya Isna gemetar Tubuh kucing-kucing itu tidak lagi utuh Perut-perutnya terburai dan lehernya terputus Adiknya Isna sangat terbukul dengan kejadian itu Apalagi kucing-kucing itu adalah kucing-kucing Yang sering dia kasih makan Ternyata kucing-kucing itu datang saat adiknya Isna Orang yang sudah memberi makan mereka dalam bahaya Kira-kira, makhluk apa yang membunuh kucing-kucing ini ya? Keluarga mulai bertanya-tanya Saat-saat seperti itu suami dari adiknya Isna pun datang Dia kaget melihat orang-orang ramai di depan rumahnya Dan setelah mendengar apa yang terjadi Dia pun langsung memeluk istrinya Kucing-kucing itu menyelamatkan aku Isna adiknya Isna Ya ya, besok aku akan menguburkan mereka semua Jawab suaminya yang juga ikut meneteskan air mata Keesokan harinya Isna yang mendengar berita itu pun langsung datang menemui adiknya Saat itu mata adiknya sembab karena menangis semalaman Sementara suami adiknya Isna sedang menggali tanah di depan rumah Untuk kuburan kucing Kucing-kucing itu pun dimandikan dan dikavani Lalu setelah itu dikuburkan Adiknya Isna juga menaburi kuburan kucing-kucing liar yang tadi malam menyelamatkannya Itu dengan bunga Selamat jalan Ones Semoga kalian tenang disana Dan terima kasih sudah menyelamatkan aku dan anakku Isak adiknya Isna saat menaburi kuburan kucing itu dengan bunga Pantas saja tadi malam itu kucingku si belang Seperti melarangku untuk membuka jendela Bahkan dia sampai melukaiku Ternyata ada sesuatu yang sudah menungguku di luar Sesuatu yang akan menjelakai aku Isak adiknya Isna seraya memeluk Isna Aku yakin ini semua pasti ulami suantok Hari ini aku akan ke rumahnya Ujar Isna marah Adiknya Isna mengerutkan keningnya Apa? Jadi penyebab kematian-kematian ibu hamil di beberapa desa itu Adalah ulah dari misuantok Tanya adiknya sambil memasang wajah marah Isna mengangguk pulang Aku tidak terima dengan semua yang sudah dia lakukan pada kucing-kucing itu Semoga Allah memberikan azab dan hukuman untuknya Dia tidak hanya membunuh ibu-ibu beserta bayi-bayi yang tidak berdosa Dia juga membunuh kucing-kucing liar yang tidak tahu apa-apa Adiknya Isna masih diselimuti kesedihan Andai tidak ada mereka Mungkin sekarang aku juga sudah menjadi mayat Ujar adiknya Isna masih menangis Kamu tenang biar aku yang ke rumah si wantok Ujar Isna seraya membawa adiknya masuk ke dalam rumah Dan setelah itu Isna pun mencari taksi Untuk menuju ke rumah misuantok Sehingga cerita sesampainya dia di sana Ternyata rumah misuantok sudah ramai Para tetangganya pun sudah banyak yang berkumpul Apa? Misuantok sudah meninggal? Batin Isna penasaran Siapa yang meninggal pak? Tanya Isna pada salah seorang bapak-bapak yang ada di sana Bapak-bapak itu menggeleng sambil tersenyum kejut Tidak ada yang meninggal Tapi di dalam rumah itu Pemiliknya dari tadi malam teriak-teriak gak karuan Tapi kami mau lihat ke dalam tidak diperbolehkan Ujar bapak-bapak itu Isna yang penasaran itu pun langsung masuk ke dalam rumah besar milik misuantok Sesampainya di dalam rumah dia bertemu dengan ibunya misuantok Yang menangis sesegukan Ada apa bu? Wantok Tunjuk ibunya ke arah atas Kamar misuantok Ada apa dengan wantok bu? Tanya Isna semakin penasaran Wanita parubaya itu tidak mampu menjawab pertanyaan Isna Dia hanya bisa menangis dan menunjuk ke atas Isna bergegas naik Lalu membuka pintu kamar misuantok Dia masuk ke dalam kamar tersebut Dan Isna sangat kaget melihat keadaan kamar misuantok yang berantakan Ditambah lagi dengan keadaan misuantok yang terduduk di samping tempat tidur Kepala misuantok terlihat bergoyang-goyang Kalau kata orang penyermasin nyebutnya Baguyang atau inggul-inggul Inggul-inggul bahasa di tempat nenekku Tok Kok tidak apa-apa tok? Tanya Isna dengan perasaan takut mendekat Karena posisi misuantok saat itu duduk membelakangi Kalau dari pintu kamar hanya terlihat kepala dan pundaknya saja Karena terhalang ranjang Misuantok perlahan-lahan memalingkan kepalanya Hah? Isna terperajat saat melihat kepala misuantok yang dia rasa sangat aneh Kepalamu kenapa tok? Tanya Isna seraya berjalan mundur Ini semua gara-gara kamu Teriak misuantok dengan suara yang sudah berbeda dari biasanya itu Hah? Aku? Kenapa aku? Andai kau tidak menyebarkan cerita-cerita tentang bu harta itu Aku tidak akan seperti ini Aku tidak pernah menyebarkan cerita itu Tapi ibuku yang menceritakannya kepada tetangga Dan tetangga yang menyebarkan semua cerita-cerita itu Dan sebelum kau ke rumah bu harta Aku kan sudah melarangmu Tapi kau sama sekali tidak mau mendengarkan aku Misuantok berusaha mengejar Isna Namun Isna terus menghindar hingga tiba-tiba Bak! Hal yang tidak disangka terjadi Kepala misuantok terlepas begitu saja dari lahirnya Tanpa darah sedikit pun Tubuh laki-laki itu ambruk ke lantai Isna berteriak ketakutan melihat kejadian itu Isna terus berteriak histeris Tubuhnya terasa kaku dan gemetar Dengan keadaan kepala seperti itu Misuantok ternyata masih hidup Walau tubuhnya sudah tidak dapat bergerak lagi Ibu dan orang-orang yang berada di bawah segera naik Setelah mendengar teriakan histeris dari Isna Dan setelah melihat kejadian itu Isna menjadi seperti kurang waras Hampir selama 4 bulan lamanya Hingga akhirnya sembuh setelah dibawa ke rumah seorang guru Bukan guru sekolah ya Sementara misuantok keadaannya semakin memburuk Tubuhnya bahkan sudah tidak berupa tubuh lagi Banyak belatung dan lalat-lalat yang setiap saat ada di sekitar tubuhnya Selimut tebal pun sudah tidak mampu menutupi bau busuk Yang keluar dari tubuh misuantok Sehingga suatu hari salah satu keluarganya mengusulkan Agar tubuh misuantok dikuburkan saja Dan akhirnya di dalam kamar itu pun digali sebuah makam Untuk misuantok Namun saat makam sudah digali Tiba-tiba tanahnya kembali runtuh Menimbun lubang yang sudah digali Begitu seterusnya hingga beberapa kali Dan setelah lelah Akhirnya salah seorang mengusulkan agar tubuh misuantok disemen saja Dan tetap berada di atas Atau di lantai rumah Dan akhirnya usul itu pun diterima Oleh ibunya misuantok Jadilah bagian tubuh misuantok disemen hingga ke bagian bawah leher Dan di atasnya Kepala misuantok diletakkan Mata misuantok masih terlihat bergedip-gedip Namun wajahnya sangat pucat Seakan-akan tidak ada darah lagi yang mengalir Keluarga misuantok pun terus mencari dan menawarkan orang-orang Berharap ada yang mau menggantikan misuantok Dan misuantok bisa meninggal Hal itu Isna yang sudah sembuh Dia sedang duduk bersama adiknya dan keponakannya Yang masih bayi Anak dari adiknya Isna Di sekelilingnya banyak kucing-kucing liar Yang sudah diadopsi oleh adiknya Isna Dan semenjak kejadian waktu itu Adiknya Isna dan suaminya memutuskan Untuk membuat sebuah rumah kecil Yang mereka peruntukan untuk menampung kucing-kucing liar Kucing jalanan atau juga yang dibuang orang Namun sayang Rumah kecil untuk kucing itu sudah tidak ada lagi sekarang Hingga suatu hari Isna memberanikan diri Untuk menengok misuantok ke rumahnya Sejujurnya dia masih sangat takut untuk kesana lagi Mengingat kejadian dimana saat kepala misuantok terlepas Di depan matanya Isna ngilu melihat kejadian itu Akhirnya sampailah dia di depan rumah misuantok Bagaimana keadaan misuantok bu? Tanya Isna Semakin memburuk Namun sepertinya dia tidak akan meninggal Sebelum kajian itu diwariskan kepada seorang Ishak ibunya misuantok Isna mengelah nafas panjang Tapi kemarin ada orang yang mau menggantikan Dan semoga saja dia jadi datang hari ini Lanjut ibunya misuantok Isna mengerutkan keningnya Apa orang itu sudah melihat keadaan misuantok bu? Tanya Isna Wanita parubaya itu mengangguk Dan tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara seseorang Saat menengok ke pintu ibunya wantok tersenyum ramah Lalu menyambut tamunya itu dan mempersilahkan mereka masuk Ini yang ibu ceritakan itu Bisik ibunya wantok Sebelum mengajak tamunya itu menuju kamar wantok Isna tidak percaya dengan pendengarannya Masa ada yang mau seperti itu? Batin Isna tidak percaya Lalu setelah ibunya wantok dan tamunya naik ke atas Menuju kamar wantok Isna pun langsung bergegas pulang Di jalan menuju rumahnya dia melihat pak warta sedang duduk di pinggir jalan Dengan pakaian lusuh dan kotor sambil menatap wadah plastik di depannya Isna pun singgah dan keluar dari taksi Dia menghampiri pak warta Astagfirullah pak warta Lelaki itu menatap ke arah Isna Sudah berapa lama bapak begini? Tanya Isna terisak Karena bagaimanapun orang ini pernah memberinya uang sewaktu dulu Lelaki-laki itu tidak mampu menjawab pertanyaan Isna Dia mengalihkan pandangannya dari wajah Isna Kita ke warung ya pak Ajak Isna seraya menggandeng tangan pak warta tersebut Awalnya pak warta menolak Namun Isna terus memaksanya Di warung nasi kuning itu Isna mengambilkan beberapa bungkus nasi dan juga memesan teh hangat untuk pak warta Pak warta terlihat sangat telahap memakan nasi itu Dan setelah makan pak warta menceritakan perjalanan hidupnya setelah kematian istrinya Katanya Setelah itu dia menjual semua harta benda milik mereka Untuk mencukupi kebutuhan Namun uang hasil penjualan harta dan tabungannya itu cepat habis Dan tidak terasa tiba-tiba habis begitu saja Sehingga menjadikan pak warta menjadi pengemis hingga sekarang ini Bahkan katanya pak warta sempat beberapa kali mencoba bunuh diri Namun selalu gagal Isna kemudian mengajak pak warta pulang ke rumahnya Setelah sampai di rumah Isna Isna menyuruh pak warta mandi dan membersihkan diri Juga menyediakan pakaian untuk pak warta Begini pak Kalau bapak mau Kebetulan adik saya dan suaminya Sedang mencari orang untuk membantu mereka mengurusi Dan memberi kucing-kucing jalanan Upahnya ya memang tidak besar pak Tapi insya Allah berkah dan bisa untuk keperluan bapak sehari-hari Pak warta menatap Isna Ada air bening mengalir dari sudut matanya Pak warta tersenyum dan menganggup Saya mau Jawabnya cepat Isna pun tersenyum dan menganggup Setelah itu dia juga mengajak pak warta untuk ke rumah adiknya Di sana pak warta diperlakukan dengan penuh kehangatan Bagaikan ayah mereka sendiri Semoga bapak betah ya pak Membantu kami Ucap suami adiknya Isna sambil tersenyum Pak warta menganggup cepat Beberapa hari berlalu ada kabar kematian Miss Wanto menyebar di desa Berarti sudah ada yang menggantikan kajian itu ya pak Tanya Isna pada pak warta yang sedang memandikan kucing Iya Jawab pak warta singkat Sejak saat itu pak warta memberikan seluruh waktunya untuk mengurusi kucing-kucing liar atau jalanan Di rumah kecil yang mereka juluki Sebagai rumah penampungan kucing tersebut Hingga masa tuanya berlalu atau meninggal Ya pak warta meninggal di sana Dikelilingi kucing-kucing Saat pak warta ditemukan Katanya beliau tersenyum bahagia Bahkan ada beberapa kucing yang duduk di atas tubuhnya Dan mencium-cium beliau Sementara keluarga Miss Wanto Kembali lagi seperti dulu Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!